Mari sini, mari sini, mari sini. Aku nak cerita gosip baru politik di Malaysia. Nak tahu, ikuti terus pendedahan ini bongkar sampai terlondeh. Aku nak cerita dengan kamu rupa-rupanya. Rupa-rupanya dalam diam, Ismail Sabriakum sudah mentaici klaster mahkamah UMNO. Wow! Kau tak pernah tahu kan? Nah, nanti aku beritahu. Ikuti terus ulasan ini. Aku nak bagitahu kamu semua rupa-rupanya dalam diam-diam, Ismail Sabriakum sudah berjaya mentaici. Taici tahu? Mengkumpu. Aha! Mentaici klaster mahkamah cuma Zahid tak sedar-sedar lagi. Hmm, ini ulasan yang hebat. Aku nak bacakan kepada kamu semua apa sebenarnya yang berlaku sehingga dalam diam-diam, Ismail Sabriakum sudah berjaya mentaici klaster mahkamah cuma Zahid tak sedar-sedar lagi. Jom, mari aku nak cerita kepada kamu. Ini gosipnya. Ini bukan sekadar gosip, tapi ini fakta yang luar biasa. Rupa-rupanya, Zahid gagal mendapatkan mandat daripada perwakilan PAU Agar beliau diberi kuasa penuh untuk mencadangkan kepada Perdana Menteri bagi pihak UMNO Tarik paling sesuai untuk membubar Parlimen. Ha! Benarlah. Di akhir PAU 2021, Zahid tidak dapat tentukan tarik PAU 2021 dalam diamkan. Sebenarnya, menurut Regi J.C. Ritaudin, Zahid sudah kena getah. Dan bagi memastikan Ismail Sabri bersetuju untuk membuarkan Parlimen dalam masa terdekat, Zahid perlu mengesahkan secara bertulis bahwa Ismail Sabri akan menjadi calon tunggal Perdana Menteri jika Barisan Nasional memenangi pilihan raya umum ke-15 menurut pendangan Regi J.C. Ritaudin. Ha! 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 Tanpa kamu ketahui apa yang dikatakan oleh, oleh Ismail Sabriakum mengatakan di dalam penggulungan ucapannya di PAU 2021, beliau mengatakan perlu dibincang oleh top 5. Jadi mungkin di sinilah Regi J.C. Ritaudin memikirkan mungkin di dalam kata-kata Ismail Sabri yang mengatakan apabila UMNO benar-benar yakin menang sahaja baru tanpa menunggu satu saat pun dibubar Parlimen. Tapi mungkin yang tersirat, mungkin yang tersirat adalah perlu Zahid Hamidi, perlu Zahid Hamidi menulis secara bertulis untuk menyatakan Ismail Sabriakum adalah calon tunggal Perdana Menteri Barisan Nasional bagi memenangi pilihan raya ke-15, barulah Ismail Sabriakum akan membubarkan Parlimen. Dalam diam-diam, rupa-rupanya Ismail Sabriakum lebih licik daripada Zahid Hamidi. Wah, hebat juga. Tahniah kepada Perdana Menteri kita yang luar biasa ini. Aku pun tak pernah sangka sampai begitu kedalaman tersiratnya yang difikirkan oleh aku dan juga oleh Regi J.C. Ritaudin ini. Menurutnya, Perhimpunan Agung UMNO 2021 yang baru saja berakhir menyaksikan dua ucapan yang mendapat tepukan gemuruh perwakilan. Ucapan yang pertama ialah daripada Perdana Menteri. Yang kedua adalah daripada Zahid Hamidi. Menurut Ismail Sabri, beliau tidak akan menunggu walau sesaat untuk memulakan langkah membubar Parlimen jika dipersetujui parti. Namun, perkara itu perlu dibincangkan terlebih dahulu oleh kepimpinan tertinggi parti yaitu Top 5. Dan kamu perlu tahu, salah seorang daripada Top 5 itu adalah Ismail Sabriakum. Kalau dipersetujui, beri saya bersama dengan Presiden, Timbalan, Neb, Neb, dan Top 5 untuk bincang perkara ini boleh, kata Ismail Sabri. Jika kita yakin dengan kemenangan, kita tak akan tunggu satu saat pun untuk bubar Parlimen untuk memberi laluan pada piyari 15 menurut Ismail Sabri. Sedarkah anda apa yang telah berlaku? Mari, aku nak cerita pada kamu apa sebenarnya yang tersirat yang sedang berlaku. Yang pertama, Ismail Sabri meletakkan syarat bahwa beliau wajib berbincang dengan Top 5 dalam UMNO sebelum pembubaran Parlimen. Di bawah ke Majlis Kerja Tertinggi MKT Parti dan seterusnya ke Mesyuarat Kabinet. Namun, yang kedua. Namun, Ismail Sabri sendiri merupakan ahli Top 5. Dan keputusan akhir sama ada, menasihati yang dipertuan agung atau tidak berhubung pembubaran Parlimen terletak di tangan Ismail Sabri Yaqub selaku Perdana Menteri. Jadi, maksudnya apapun kau jerit-jerit, apapun kau bising-bising, kalau selagi Ismail Sabri Yaqub tak nak menasihati yang dipertuan agung untuk membubarkan Parlimen, tak ada maknanya, tak ada maknanya, bosku. Yang ketiga, makna yang ketiga. Ini bermakna, Ismail Sabri merupakan ahli Top 5 terpenting dalam soal pembubaran Parlimen. Dan disebabkan itu, beliau mesti yakin sepenuhnya bahwa Barisan Nasional akan menang jika Parlimen dibubarkan awal. Anda faham itu? Kalau tak faham begini ceritanya, dalam 5 orang Top 5 itu, memang paling tinggi pangkatnya adalah Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Tapi, yang hanya boleh membubarkan Parlimen adalah Ismail Sabri Yaqub. Nah, disesuailah apa yang Zahid Hamidi katakan. Ismail Sabri jaga Malaysia, dua lagi, yaitu Tokmat dan Zahid Hamidi jaga parti. Nah, yang ada kuasa dalam negara hanya Ismail Sabri. Jadi, yang paling penting dalam pembubaran ini bukan Zahid Hamidi, tapi Ismail Sabri yaqub. Keempat, kenyataan Ismail Sabri mendapat sambutan gemuruh dari para perwakilan PAU dan ini boleh diterjemahkan sebagai mandat kepada Ismail Sabri dalam soal pembubaran Parlimen. Justru, jika Ismail Sabri tidak 100% yakin Barisan Nasional boleh menang pilihan raya umum diadakan sekarang, tidak ada masalah jika beliau memutuskan sebagai Perdana Menteri dan Ahli Top 5 untuk menangguhkan pembubaran Parlimen sehingga 2023. Tidak ada masalah langsung. Malah, tidak mustahil Ismail Sabri akan berjaya mendapatkan sokongan majoriti ahli-ahli MKT bagi penangguhan ini. Kerana sebelum ini, Zahid sendiri mendapat tentangan ramai ahli MKT apabila mencadangkan pembubaran awal Parlimen. Ini masalah Zahid. Disebabkan terlalu gairah dengan ucapan Ismail Sabri, beliau lupa mendapatkan mandat para perwakilan PAU agar beliau diberi kuasa penuh untuk mencadangkan bagi pihak UMNO tarik paling sesuai untuk membubarkan Parlimen. Tanpa mandat ini, sebarang cadangan UMNO kepada Perdana Menteri wajib diputuskan terlebih dahulu di peringkat MKT yang kebelakangan ini bukan lagi berada dalam genggaman Zahid seperti dulu-dulu. Kesudahannya, Ismail Sabri akan berbincang dengan Top 5 termasuk dirinya sendiri sebelum membuari solusi terakhir ke mesuarat MKT di mana beliau sendiri akan membuat keputusan bersama-sama majoriti yang tidak memihak kepada Zahid sebelum menyampaikan keputusan ini kepada dirinya untuk pertimbangan lanjut. Nampak? Nampak? Nampak tak? Tak nampak? Nampak? Kalau nampak, Zahid sudah kena getah. Dan bagi memastikan Ismail Sabri bersetuju dengan pembubaran awal Parlimen, Zahid perlu mengesahkan secara bertulis bahwa Ismail Sabri akan menjadi calon tunggal Perdana Menteri jika Barisan Nasional memenangi pilihan rayang ke-15. Setakat ini, Zahid hanya memberi bayangan bahwa Ismail Sabri akan menjadi calon Perdana Menteri. Dan kita sedia maklum betapa ikhlasnya bayangan-bayangan Zahid selama ini. Di depan UMNO, Zahid bercerita lain. Namun di belakang UMNO, ceritanya sentiasa berubah. Sebagai contoh, apabila Zahid gagal mendapatkan sokongan ahli-ahli Perlimen UMNO terhadap pencalonan Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, beliau mengutus surat secara rahsia kepada pihak Istana Negara. Dalam surat itu, Zahid menipu pihak Istana Negara dan yang dipertuan adugung. Kononnya, seluruh UMNO menyokong pencalonan Anwar menurut Regi J.C. Ritadwin dalam ulasannya ini. Surat berkenaan disokong secara bertulis oleh Najib dan diantar tidak sampai 48 jam selepas Zahid berjumpa dengan Muhyiddin di kediamannya untuk menjanjikan sokongan padu UMNO. Namun apabila Zahid mendapat pengesahan beberapa ahli Parlimen untuk menorak menarik sokongan terhadap Muhyiddin, Zahid tiba-tiba membuat pusingan Yu dan memberikan sokongan padu terhadap pencalonan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Inilah Zahid Hamidi. Hari ini dia boleh membantu Anda dan menipu rakannya yang lain. Esok dia boleh membantu rakan yang ditipunya itu dan memperdaya Anda. Semuanya bergantung kepada apa yang menguntungkan Zahid. Coba bayangkan, bagaimana jika Barisan Nasional menang pilihan raya umum ke-15 dan Zahid tiba-tiba mencalonkan Muhammad Hassan atau Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri? Inilah yang Ismail Sabri perlu fikirkan. Dan saya percaya, beliau akan hanya bersetuju dengan pembubaran Parlimen jika beliau diberi hitam putih oleh Zahid sebagai pengesahan kepada pencalonannya sebagai Perdana Menteri. Dokumen inilah yang akan menjadi talian hayat Ismail Sabri selepas pilihan raya umum ke-15 andai kata Zahid tidak menepati janji dan cuba mencalonkan Najib atau Muhammad Hassan sebagai Perdana Menteri. Haa, akhirnya Zahid kena getah. Itulah tajuk ulasan topik hot kita malam ini yaitu Ismail Sabri berjaya tai chi kelas temahkama cuma Zahid tak sedar-sedar lagi. Zahid sudah kena getah dan bagi memastikan Ismail Sabri bersetuju untuk membuarkan Parlimen dalam masa terdekat, Zahid perlu mengesahkan secara bertulis bahwa Ismail Sabri akan menjadi calon tunggal Perdana Menteri jika Barisan Nasional memenangi pilihan raya umum ke-15. Sebelum kita berpisah silah tinggalkan komen Anda di ruangan bawah ini tekan butang subscribe supaya Anda dapat isu-isu hangat topik-topik hangat apa lagi ya cerita-cerita hangat gosip-gosip hangat tentang politik Malaysia sekian dulu untuk kali ini bongkar jangan tak bongkar, ulas jangan tak ulas bongkar sampai terlodeh kita jumpa lagi diam-diam kau terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!